Intro Halo selamat malam, apa kabar pemirsa kita berjumpa lagi dalam program Indonesia Bicara bersama saya Aprilia Putri Ya pemirsa dalam melakukan tugasnya, aparatur sipil negara harus mematuhi norma dasar kode etik dan kode perilaku ASN Hal ini menjadi tugas Komisi ASN yang mengawasi dan menjamin pelaksanaan sistem merit dalam perumusan kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah Dan malam ini Indonesia Bicara akan membahas hal tersebut bersama ketiga narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini Yang pertama ada Pak Agus Pramusinto, Ketua KASN Selamat malam, apa kabar Pak? Selamat malam Terima kasih sudah hadir bersama kami di Bicara, selamat atas pelantikannya pada 3 orang lain Dan yang kedua juga ada Tas Diki Nanto, Wakil Ketua KASN, apa kabar, selamat malam Pak? Baik, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat juga Pak atas pelantikannya Terima kasih Dan yang terakhir, ini juga tanggal spesial itu Bapak Eko Prasojo, Wamenpan RB 2011-2014 dan juga Dekan VIA UI Selamat malam, apa kabar Pak? Selamat malam Pak Terima kasih sudah hadir bersama kami di Bicara Nah, kalau kita membahas mengenai langsung saja ke tema kita pada malam hari ini Tantangan KASN di periode 5 tahun ke depan Saya ingin tanya dulu kepada Pak Agus Apa sih yang mendasari, bagaimana sih kinerja KASN itu sebenarnya Pak? Ya, kita harus kembali ke tantangan ke depan Sebagai pemerintah kita akan berkompetisi sangat berat menghadapi misalnya negara-negara ASEAN misalnya Kita perlu birokrasi yang kuat Nah, selama ini kita punya problem pertama kualitas regulasi kita yang dulu Sehingga kita harus membangun kebijakan-kebijakan yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat Yang kedua, soal kinerja pemerintah yang itu juga kurang dan itu semua membutuhkan kualitas aparatur sibernegara Dan kita kemudian punya peran bagaimana memperkuat birokrasi dan kita berusaha untuk menjamin penerapan manis sistem di dalam berbagai Dalam kinerja birokrasi kita Baik, tidak hanya mengawasi tapi juga melakukan pembinaan begitu ya Pak pada ASEAN Sebenarnya kalau kinerjanya secara spesifik seperti apa Pak? Kinerja KASN ya Ya, jadi kami KASN itu adalah lembaga pengawasan Yang diamanatkan oleh Undang-Undang 5 2014 tentang ASEAN adalah Antara lain kita diamanatkan untuk memastikan bahwa merit sistem di dalam kebijakan dan manajemen ASEAN Ya Itu berjalan atau berlaku secara efektif Karena kita punya mimpi Oke Dengan merit sistem yang kita bangun kita terapkan secara konsisten Kita punya mimpi bagaimana mewujudkan ASEAN yang berintegritas Yang profesional di bidang tugasnya masing-masing Memiliki apa namanya Apa namanya Kinerja yang tinggi Dan juga bersih dari praktek-praktek Koalusi, korupsi dan sebagainya Itu Mimpi kita bersama Dan KSN diamanatkan untuk Mengawal itu semua Supaya dengan merit sistem yang efektif Kemudian juga nilai dasar kode etik juga Ini kita terapkan secara efektif juga Konsisten Insya Allah mimpi ini bisa kita wujudkan Dan optimis untuk mewujudkan Dan kalau performance atau ASEAN yang kita mimpikan seperti itu Ini bisa menjadi modal yang sangat penting dan strategis dalam rangka untuk mensukseskan Segala program-program pembangunan nasional Mautun juga tugasnya pemerintahan Itulah kira-kira posisi kami Jadi wajah baru Juga visi-misinya juga tetap sama Tapi akan memaksimalkan Pak Eko, Anda sebagai seseorang yang pernah di pemerintahan Dan sekarang juga akademisi Anda melihat KSN ini seperti apa? KSN punya peran yang sangat penting Jadi sebagai guardian of merit system Jadi fungsinya untuk mengawal Supaya merit system yang basisnya profesionalisme itu Bisa diterapkan untuk memperkuat kualitas birokrasi Jadi birokrasi seperti kita ketemu adalah engine of development Jadi dia merupakan mesin pembangunan Jadi baik buruknya kualitas pembangunan sebuah bangsa Itu akan diukur oleh seberapa profesional birokrasi Dan dalam kaitan ini maka KSN itu akan menjamin profesionalisme yang ada di dalam birokrasi Dan terutama berkaitan dengan pengisian jabatan-jabatan pimpinan tinggi di dalam birokrasi Ya, eslo jabatan pimpinan tinggi utama, madia dan juga pratama Selain menjamin bahwa para JPT ini memiliki kompetensi yang diharapkan ya Strategic management, change management Maka kita juga berharap bahwa politisasi terhadap birokrasi itu bisa dikurangi ya Atau nanti ke depan bisa dihentikan lah Dan ini jaminan bagi strong institution sebagai syarat untuk mewujudkan Tujuan-tujuan pembangunan yang lebih efektif, efisien Dan terutama tadi sudah disebutkan oleh Pak Agus dan Pak Tastik Kontrol terhadap corruption Karena ini menjadi salah satu penyakit pemerintahan sekarang ini Baik, jadi kontrol begitu ya Pak ya Kalau kita berbicara soal bagaimana pimpin-pimpin yang baru ini Dalam KSN ada komisi juga ya Pak Agus ya Bisa dijelaskan secara rinci Pak seperti apa? Ada tujuh komisioner sekarang ini Yang masing-masing punya tugas yang selama ini berbasis pokja Pokjanya ada fungsi misalnya pengembangan sistem Ada pengaduan dan sebagainya Itu semua akan bekerja secara bersama-sama Untuk mengawasi jalannya meri sistem di berbagai daerah Termasuk kementerian dan lembaga Di bawah kepemimpinan Pak Agus, apa yang akan membuat KSN ini berbeda? Saya kira kita harus mengikuti visi presiden Yaitu membangun birokrasi unggul yang berbasis meri sistem Dan itu semua kita harus kembangkan Agar kemudian birokrasi di tingkat nasional dan daerah itu menjadi lebih baik Yang selama ini misalnya yang namanya promosi itu basisnya adalah Avisilasi politik, kekeluargaan Nah sekarang kita harus bangun berbasis pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja Itu semua yang akan meningkatkan kualitas birokrasi Dalam kesempatan ini juga kita akan berbincang bersama-sama Untuk memengenalkan kepada pemirsa yang mengenal cikan Indonesia bicara ini Dalam KSN itu ada loh pimpinannya, ada loh komisionernya Pak Rastik bisa dijelaskan sebenarnya tugas dari komisioner ini apa untuk membantu KSN? Ya jadi di dalam susunan keanggotaan KSN Itu ada ketua, kemudian ada wakil ketua, kemudian lima anggota Dan pada periode pertama KSN 2014-2019 Itu sudah dibagi menurut bidang tugas masing-masing Yaitu satu yang menangani proses pengawasan di dalam proses pengisian jabatan pimpinan tinggi Ada yang menangani masalah-masalah pengaduan Pengaduan, ya terhadap pelanggaran medis sistem, netralitas, dan segala macam Kemudian aja yang memikirkan masalah pengembangan sistem pengawasan KSN itu sendiri Kemudian ada juga yang menangani komisioner menangani bidang mediasi dan pelindungan kepada ASN Apabila mereka menghadapi masalah atau ada perlakuan-perlakuan yang tidak sesuai dengan ketentuan Maka KSN juga bisa memberikan pelindungan dan memediasi antara para pihak yang terkait Kemudian juga ada komisioner yang menangani masalah Monef tadi sudah ya Yang monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan sistem merit Ini juga sambil kita bisa lihat profil-profil dari komisioner KSN begitu ya Pak ya Yang sudah bergabung di KSN selama ini Nah untuk periode yang kedua ini Berdasarkan hasil evaluasi periode pertama Kami akan melakukan perubahan di dalam mekanisme dan tata kerja Tapi memang fokus substansinya sama hanya saja cara pembagian tugasnya Yang komitor satu dan yang lain itu berdasarkan kewilayahan dan juga berdasarkan bidang Misalnya bidang pol hukam, bidang PMK, kemudian bidang ekonomi Yaitu nanti yang di dalamnya akan mencakup berbagai kementerian lembaga dan juga wilayah Yaitu korvinsi dan beserta kabupaten kotanya Tetapi nanti komisioner ini menangani tadi Menangani masalah pengaduan, menangani masalah penegakan merit sistemnya Seleksi terbuka dan yang lain-lain masalah menjaga netralitas Yang terjadi di lingkungan kementerian lembaga dan daerah yang bersangkutan Itu pembagiannya nanti seperti itu supaya ada beban tugas yang relatif akan seimbang Jadi mekanisme ini baru dicalangkan begitu ya Pak ya? Ini sudah membahas beberapa hari ini dan Alhamdulillah sudah ada kesepakatan Apa yang membuat mekanisme ini Pak Agus dan juga Pak Tasdik melakukan yang baru ini? Iya karena evaluasi kami dengan pola yang dulu itu ada beban tugas yang terlalu Ada yang komisioner sangat sibuk Ada juga komisioner yang lut pekerjaannya tidak terlalu banyak Sehingga ini membuat jadi tidak maksimal kinerja kita Yang kedua agar komisioner itu menangani hal yang sama Melaksanakan tugas fungsi pengawasan Objeknya sama tapi semuanya melaksanakan fungsi pengawasan Tapi nanti kita rotasi tiap tahun Iya tapi nanti setiap tahun dirotasi Satu daerah itu menjadi tugas komisioner dan ASKOMnya Nanti geser ke komisioner yang lain Jadi tidak monoton begitu ya Pak ya ada variasi juga dalam pekerja Pak Eko melihat ada inovasi ini mekanisme yang baru Seperti apa Anda optimis kah dengan kinerja yang akan dilaksanakan oleh KSN 5 tahun ke depan? Iya sangat optimis ya Saya pikir memang kan tantangan terbesar bagi KSN ini membangun kepercayaan publik Membangun kepercayaan publik baik masyarakat secara luas maupun stakeholder dari pemerintah Sebagai objek pengawasannya Apapun pilihan yang sudah ditetapkan Ini adalah upaya untuk membangun legitimasi KSN Dalam melakukan fungsi pengawasan sistem merit Saya sih memang mengusulkan Tadi sistemnya sudah bagus ya Saya pikir setiap komisioner harus memiliki tugas yang sama untuk wilayah kerja yang berbeda Nah rotasi diperlukan untuk menghindari lamanya orang bekerja dalam sistem yang sama dengan objek pengawasan yang sama Karena itu berbahaya ya Pak ya? Itu berbahaya dalam waktu yang panjang Dan kemudian yang paling penting sebenarnya membangun kelembagaan KSN itu sendiri Supaya tingkat legitimasi dan akseptabilitasnya tinggi ya Karena pada dasarnya orang itu tidak suka dikontrol gitu loh Nah jadi bagaimana menegakkan berbagai peraturan perundang-undangan Orang merasa tidak dipaksa untuk bisa melaksanakan undang-undang Dengan mengajak membangun kesadaran Membangun kolaborasi ya Tata kelola yang kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan Jadi memang pada saat kita melaksanakan promosi terbuka misalnya Itu belum ada undang-undang KSN 2012 kita sudah melaksanakan itu Memperkenalkan itu kepada kementerian dan lembaga tertentu Dan itu berhasil Artinya apa? Bahwa kolaborasi dan persuasi ini dipentingkan Di dalam mengajak orang untuk membangun profesionalisme Menjaga merit system Apalagi sekarang undang-undangnya sudah ada Nah memang problemnya adalah Bagaimana kawan-kawan komisioner KSN ini Mengajak berbagai stakeholders seperti Perguruan Tinggi, LSM, media Untuk mempublikasikan, mengkampanyekan pentingnya Birokrasi yang profesional Dan tugas KSN adalah untuk menjamin profesionalisme itu Nah tantangan semakin berat Ada dua perubahan yang akan penting dan terjadi Yaitu globalisasi dan digitalisasi Kualitas birokrasi dipertaruhkan Jika pemerintah gagal untuk memperkuat profesionalisme dalam birokrasi Maka kita gagal untuk berkompetisi secara global Dalam era yang semakin digital Kompetensi para jabatan pimpinan tinggi ini sangat menentukan Karena dia memegang strategic decision making Jadi yang merupakan political management antara birokrasi dengan politik Jadi salah satu tugas penting dari KSN adalah Menjamin bahwa orang yang duduk di dalam jabatan pimpinan tinggi itu adalah Mereka yang tidak saja capable Punya visi ke depan Tapi juga punya kultur yang baik Serta berkemampuan melakukan perubahan-perubahan kebijakan secara adaptif Nah ini yang mungkin sangat penting ke depan Jadi tantangan di dunia digital harus diperhatikan begitu ya Pak Eko Kita akan lanjutkan kembali pemirsa bagaimana tantangan KSN ini Di tengah dunia digital seperti di utarakan Pak Eko Namun kita jeda terlebih dahulu tetap bersama kami di Indonesia Bicara Terima kasih telah menonton